PDI Perjuangan menegaskan masuknya nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam Bursa Bakal Calon Wakil Presiden atau Cawapres untuk mendampingi Ganjar Pronowo adalah hal yang serius. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP, Syed Abdullah di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 7 Juni 2023. Syed menampik anggapan masuknya nama Ketua Umum Partai Demokrat itu dalam Bursa Cawapres Ganjar untuk memecebelah Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI ini menuturkan PDIP selalu mengedepankan etika dan moral dalam berpolitik. Syed juga menerangkan masuknya nama AHY dalam Bursa Cawapres Ganjar tak bermaksud meremehkan anak dari Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Terpisah, Ketua Umum Partai Demokrat mengungkap apresiasinya karena telah diperhitungkan menjadi kandidat Wakil Presiden Ganjar Pronowo. Kemudian dikatakan AHY bahwa dirinya menghormati siapa saja yang memberikan sikap dan pernyataan karena baginya demokrasi adalah ruang yang bebas. AHY menuturkan bahwa dirinya selalu merasionalisasi apapun yang disimulasikan oleh para entitas politik hari ini. Sebab, politik Indonesia memang harus cair karena bukan politik pembelahan. Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan di bidang politik, Puan Maharani, membeberkan nama-nama figur yang masuk Bursa Partainya sebagai pendamping Ganjar Pronowo sebagai bakal calon Wakil Presiden atau Cawapres di Pilpres 2024. Menurut Puan, ada 10 nama figur yang kini masuk pertimbangan PDIP untuk dibahas. Ia menyebut satu persatu nama tersebut mulai dari Menko Polhukam, Mahfud MD, Menteri BUMM, Erick Thohir, hingga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Bahkan Puan turut menyebut nama Ketua DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau HY. Pernyataan Puan itu disampaikan saat ditanya soal sosok Cawapres yang bakal dibahas PDIP untuk pendamping Ganjar di Pilpres 2024. Turut mendampingi Puan bakal calon Presiden atau Baca Pres dari PDIP Renjuangan, Ganjar Pronowo, dan Wakil Sekjen PDIP, Arief Wibowo. Lebih lanjut, Puan menyebut, semua figur tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, itu akan menjadi pertimbangan partai berlambang banteng moncong putih itu. DPR RI ini menambahkan, nama figur Cawapres Ganjar akan dikerucutkan kembali oleh Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan tentu akan dibahas bersama dengan parpol pendukung. Terima kasih telah menonton!